Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad amma ba'du Tau muslimin rahimahumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab keempat Babnya bab ke-33 tentang Babul Ma'i al-lazi yuksalu bihi sa'aru sa'arul insani Air yang digunakan untuk mencuci rambut manusia Lalu muslimin rahimahumullah Pada bab kali ini Imam Bukhari itu mau menjelaskan kepada kita Bagaimana hukumnya air yang sudah digunakan untuk mencuci rambut manusia Lalu bagaimana hukumnya air yang dijelat oleh anjing Atau sisa air yang diminum oleh anjing Maksudnya misalnya ada bejana wadah Ada airnya Lalu anjing itu minum disitu atau menjelat air disitu Itu hukum airnya bagaimana Nah yang kedua Lalu yang ketiga Tempat yang digunakan lalu lalang oleh anjing itu hukumnya bagaimana Nah gitu kan Nah yang pertama Air untuk mencuci rambut manusia Jadi kalau ada air Maksudnya ini air yang kurang dari dua kulah ya Yang kita mau bahas itu air yang kurang dari dua kulah Maksudnya dua kulah itu Kalau satu kulahnya nih Dua kulah itu panjangnya dulu ke waktu belajar itu Panjang 60 cm Dalamnya 30 cm Lalu lebarnya 30 cm Jadi air ukurannya 60 cm persegi Itu dinamakan dua kulah Kalau kurang dari itu Nah air tersebut itu rentan terkena naji Nah sekarang kita kembali pada topik pembahasan Bagaimana hukumnya air yang digunakan untuk mencuci rambut manusia Maka disini ada Dua pendapat yang dapat saya pahami Pertama yang mengatakan air tersebut suci Siapa diantara ulama yang mengatakan suci Diantaranya adalah Imam Bukhari Berdasarkan penjelasan Fatul Bari oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Lalu yang kedua Juga adalah Imam Shafi'i Berdasarkan penjelasan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Dalam kitab Fatul Bari Lalu ada pendapat yang kedua Yaitu air tersebut naji Siapa yang mengatakan air itu naji Diantaranya ada sebagian ulama-ulama dari Irak Jadi jelas ya Kalau ada air sedikit Digunakan untuk mencuci rambut manusia Maka ada yang mengatakan suci Diantaranya adalah Imam Bukhari Dan Imam Shafi'i Menurut penjelasan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Dalam salah suci Bukhari Lalu ada yang mengatakan air tersebut jadi naji Siapa mereka sebagian ulama-ulama Irak Dulu tentunya ya Kalau sekarang tentu kan Pemikiran sudah berkembang di Irak Apakah masih sama seperti dulu Atau sudah berkembang Itu dua Lalu yang kedua Persoalan mengenai Sisa air minum anjing Maksudnya begini Ada air sedikit dalam ember misalnya Nah air tersebut itu dijelat oleh anjing Atau air tersebut diminum oleh anjing Nah sisa airnya itu bagaimana Maka berdasarkan Bacaan yang saya baca pada kitab 40 bari karyahan Ibn Hajar Al-Asqolani Itu ada tiga pendapat Pertama pendapat yang mengatakan air tersebut Suci Yang kedua Dilakukan kesucian dan keletisannya Lalu yang ketiga Najis Nah tentu saya dari kecil Itu diajarkan Dalam Adhab Sabringi itu Hukumnya Najis Bukan air najis Air muta Najis Jadi kalau ada air sedikit Terkena Diminum oleh anjing Itu kemudian menjadi air muta Najis Lalu siapa Yang Berpendapat air tersebut tetap suci Nah diantaranya adalah Imam Bukhari Lagi-lagi menurut penjelasannya Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Dalam cara Sahih Bukhari Lalu siapa lagi Termasuk Imam Ibn Malik Siapa lagi Lalu ada Imam Ibn Bapol Lalu ada yang meragukan Status airnya Apakah air tersebut Masih suci Karena diminum Atau dicirat anjing tadi Atau menjadi air muta Najis Siapa Diantaranya adalah Imam Subhian Sawari Lalu yang ketiga Ulama yang berpendapat Air tersebut Menjadi Najis Siapa mereka Diantaranya adalah Imam Ibn Abbas Terus Imam Al-Ismaili Tentu Masih lagi-lagi Berdasarkan Bacaan dari Batul Bari Nah sementara yang Lazim di Indonesia Itu pengikut Mahab Sabing Menjadi Mutan Najis Seperti yang diajarkan Oleh guru-guru saya Lalu Tempat Yang menjadi Lalu-lalang Najis Apa Lalu-lalang anjing Satu-satunya gimana Misalnya kita Ada tempat lapang Nah di sana itu Lalu-lalang anjing Nah maka lagi-lagi Terbagi menjadi dua Bagian Ada yang mengatakan Suci Di atas Ibn Wahab Ada yang mengatakan Hadis Nah Pada bab ini Imam Bukhari itu Mengutip Atau bukan Mengutip Menuliskan Banyak hadis Kita mulai saja Wahada Wahada Ma'un Wahbin Nafsi Minhu Say'un Yatawa Do'opihi Wailtayam Mamu Atau berpendapat Boleh membuat Benang dan tari Dari rambut manusia Jadi indikasinya Untuk ber Berwudu Misalnya kita Berada di suatu tempat Dimana Tidak ada Air sama sekali Kecuali air yang Di dalam Ember itu Tetapi air tersebut Sudah dicirat Atau diminum anjing Nah kata disini Kalau memang Tidak ada air lagi Bolehlah Berwudu Dengan menggunakan Air yang sudah Sisa minum Anjing tersebut Sufian berkata Inilah fikih Yang sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Berfirman Maka jika Kamu tidak Memperoleh air Maka Bertayamumlah Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 6 Dan sisa Air minum anjing Tadi masih Termasuk air Meskipun demikian Masih ada yang Mengganjal Dalam hati Solusinya Ia berwudu Dengannya Lalu bertayamum Hadis pertama Yang dituliskan Oleh Imam Bukhari Disini Dengan nomor 170 Saya bacakan Haddasana Malik bin Ismail Kola haddasana Israel Ngan asim Ngan ibni sirin Kola kultu Li'abidah Aindana Min syaharotin Nabi Sallallahu Aleyhi wasallam Asubnauhu Min kibali Anas Aumin Kibali Ahli Anas Baqola La'antakuna Indi Saharotun Min hu'ahabbu Ila'ya Min adunya Wa ma'biha Hadis 170 Malik bin Ismail Meriwayatkan Kepada kami Ia berkata Israel Meriwayatkan Kepada kami Dari asim Dari ibnu sirin Ia berkata Aku berkata Kepada Abidah Bahwa kami Memiliki Beberapa Helai rambut Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Yang kami Dapatkan Dari Anas Atau dari Keluarga Anas Ia berkata Seandainya Aku memiliki Sehelai rambut Nabi Itu lebih Aku sukai Daripada Memiliki Dunia Dan Seisinya Nah Hadis ini Oleh Imam Bukhari Untuk menguatkan Pendapatnya Bahwa rambut Manusia itu Suci Lalu Hadis Nomor 171 Hadis Muhammad bin Abdirrahim Kuala Akhbarana Sa'id bin Sulaiman Kuala Adasana Abad Ngan Ibni Aun Ngan Ibni Sirin Ngan Anas Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Lama Halak Raksahu Kana Abu Polhah Awalaman Akhada Min Sa'arihi Muhammad bin Abdirrahim Merweyatkan Kepada Kami Ia berkata Sa'id Bin Sulaiman Telah Mengabarkan Kepada Kami Ia berkata Abad Merweyatkan Kepada Kami Dari Ibnu Aun Dari Ibnu Sirin Dari Anas Bahwa Saat Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mencukur Rambut Beliau Maka Abu Tolhah Adalah Orang Pertama Yang Mengambil Rambut Beliau Tersebut Selanjutnya Nah Kedua Hadis Tadi Itu Mengandung Beberapa Hikmah Diantaranya Satu Anjuran Memulai Pencukuran Rambut Dari Yang Sebelah Kanan Ini Merupakan Pendapat Jumhur Ulama Selain Abu Hanifah Hikmah Yang Kedua Sucinya Rambut Bani Adam Jadi Rambut Manusia Itu Hukum Su Inilah Pendapat Jumhur Ulama Dan Pendapat Yang Benar Menurut Kami Ibn Hajar Al-Azqolani Maksudnya Yang Ketiga Hikmah Boleh Mengambil Keberkahan Dari Rambut Nabi Dan Boleh Menyimpannya Nah Ini Mungkin Salah Satu Dalil Bagi Orang Orang Yang Mau Tabarukan Terhadap Sesuatu Yang Keempat Jadi Kalau Kita Membantu Saudara Kita Atau Siapa Saja Apalagi Memberi Hadiah Itu Merupakan Salah Satu Perbuatan Sunnah Rasul Selanjutnya Hadis Nomor 172 Ad Ad Abdullah Bin Yusuf Ngan Mali Ngan Abi Zinad Ngan Nil Arad Ngan Abi Hure Rata Kola Inna Rasulullah Sallallahu Ala Di sini Rasulullah Sallallahu Ala Sallam Bersabda Apabila Anjing Minum Pada Bejana Salah Seorang Dari Kalian Maka Hendak Mencuci Sebanyak Tujuh Kali Jadi Kalau Ada Bejana Taruh Ember Ada Airnya Lalu Airnya Kemudian Dicirat Atau Diminum Anjing Maka Airnya Disuruh Ditumpahkan Dibuang Begitu Lalu Embernya Itu Dicuci Tujuh Kali Nah Ini Tentu Sesuai Dengan Pendapat Yang Mengatakan Bahwa Air Yang Dicilat Anjing Itu Hukum Nacis Nah Hadis Ini Juga Mengandung Beberapa Hikmah Diantaranya Satu Merupakan Dahlil Merupakan Dahlil Bahwa Benda Nacis Bisa Menacisi Benda Benda Di Sekitarnya Dengan Catatan Benda Nacis Itu Berupa Benda Jair Nah Itu Contohnya Ini Yang Diminum Oleh Anjing Itu Kan Air Nah Tetapi Air Ini Kemudian Menjadi Mutan Nacis Dan Air Yang Mutan Nacis Ini Kemudian Menjadi Bencana Atau Ember Tadi Itu Nah Nacis Lalu Hikmah Yang Kedua Menunjukkan Nacisnya Benda Cair Yang Jatuh Kedalamnya Benda Nacis Serta Membuat Nacis Bencana Yang Bersentuhan Langsung Dengan Benda Cair Tersebut Jadi Kalau Ada Benda Cair Di Suatu Wadah Suatu Bencana Misalnya Baskom Berisi Air Lalu Kemasukan Kotoran Tikus Misalnya Nah Maka Air Tersebut Menjadi Air Mutan Nacis Karena Air Nacis Lalu Baskom Menjadi Nacis Dan Harus Dijuk Yang Ketiga Menunjukkan Bahwa Air Yang Sedikit Akan Menjadi Nacis Apabila Dijatuhi Oleh Benda Nacis Kedalam Walaupun Tidak Mengubah Sifat 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 Air Dalam Bencana Yang Diminum Anjing Tidak Berubah Nah Air Yang Sedikit Kalau Ketiba Apa Kejatuhan Nacis Meskipun Airnya Tidak Berubah Sama Sekali Tetap Dihukumi Air Mutan Nacis Karena Sedikit Tapi Kalau Airnya Banyak Maksudnya Banyak Lebih Dari Dua Kulah 60 cm Persekitar Lebih Dari Kulah Tidak Masalah Kalaupun Kejatuhan Air Nacis Yang Keempat Air Pada Benda Nacis Dan Jatuh Benda Nacis Pada Air Sebab Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Memerintahkan Agar Menumpahkan Air Yang Kejatuhan Nacis Menumpahkan Seluruhnya Dalam hal Ini Berarti Hakiki Lalu Beliau Memerintahkan Agar Mencuci Wadahnya Dan Pengertian Hakiki Di Sini Dapat Terlaksana Dengan Segala Sesuatu Yang Bisa Disebut Mencuci Walaupun Yang Dicuci Lebih Sedikit Daripada Air Yang Ditumpahkan Dengan Kata Lain Begini Air Kejatuhan Nacis Itu Statusnya Beda Dengan Sesuatu Yang Kejatuhan Air Nacis Kita Lanjutkan Hadis Berikutnya Itu Hadis Nomor 173 Hadasana Ihak Ishaq Akbarona Abdus Tomad Hadasana Abdurrahman Bin Abdillah Bin Dinar Sama Itu Abi An Abi Sama Itu Abi Ngan Abi Solih Ngan Abi Hurir Rata Alin Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Anarajulan Ro'a Kalban Yakul Sara Minal Atasi Fa Akhul Jarrajulu Khuffahu Faja'ala Yagrifu Lahu Bi Hatta Arwah Fasyakar Allah Lahu Fa Ad Kholahul Jannah Bahwasannya Dahulu Ada seorang Laki-laki Yang melihat Seekor anjing Memakan Tanah Karena Kehausan Maka Laki-laki Itu Melepas Kauh Sepatunya Lalu Menciduk Air Dengan Kauhnya Itu Lalu Memberikannya Kepada Anjing Tersebut Sampai Puas Maka Allah Bersyukur Kepadanya Dan Memasukkan Kejalan Maksudnya Begini Jadi Ada Anjing Yang Sedang Menjelati Tanah Tanah Basah Tentunya Karena Kahusan Kemudian Ada Seorang Laki-laki Lewat Melihat Anjing Tersebut Lalu Laki-laki Tersebut Itu Karena Kasihan Melepas Sepatunya Lalu Menciduk Air Dengan Sepatu Tersebut Dan Diberikan Kepada Anjing Tanah Perbuatan Tersebut Laki-laki Tersebut Itu Mendapat Pahala Dari Allah Balasan Dari Allah Berupa Dimasukkan Kejalan Jadi Dengan Kata Lain Kita Itu Diperintahkan Untuk Memberikan Kasih Sayang Menolong Kepada Siapapun Meskipun Itu Seekor Anjing Seekor Anjing Saja Harus Ditolong Apalagi Yang Lainnya Lalu Hadis Yang Selanjutnya Hadis 174 Wah Kola Ahmad Bin Shabib Hacassana Abi Kan Yunus Kan Ibn Sihab Kola Hacassani Hamzah Bin Abdillah Kan Abihi Kola Kanat Kanat Tilkilabu Tabulu Watu Kepilu Watudu Biru Fil Masjidi Fizamani Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasalam Faram Yakunu Yarus Duna Sayan Mindalika Ahmad Bin Shabib Berkata Ayahku Meriwayatkan Kepada Kami Dari Yunus Dari Ibn Shihab Ia Berkata Hamzah Bin Abdullah Meriwayatkan Kepadaku Dari Ayahnya Ia Berkata Dahulu Anjing 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 Kencing Dan Lalu Lalang Di Masjid Pada Masa Rasulullah Sallallahu Sallam Mereka Para Sahabat Tidak Memersihkan Apapun Untuk Membersihkannya Ini Dijadikan Dalil Bagi Orang-orang Yang Mengatakan Bahwa tempat Yang Dilalui Oleh Anjing Itu Dulu Dijaman Rasulullah Ketika Belum Ada Larangan Dan Lain-lain Tentang Berkaitan Lewatnya Anjing Mereka Larang-larang Di dalam Masjid Tentu Sekarang Sudah Berbeda Konteksnya Selanjutnya Hadis Nomor 175 Haddasana Haf Bin Umar Kola Haddasana Su'ubah Anibni Abi Saffar Anis Sabi Ngang Adi Bin Hatim Kola Sa'al Nabiya Sallallahu Alayhi Wasallam Kola Ida Arsal Takal Baka Al Muallama Fakot Al Fakul Wa Ida Akala Fala Takul Fain Nama Amsakahu Ala Naktihi Kultu Unsilu Kalbi Ba'ajidu Mahu Kalban Akhor Kola Fala Tangkul Ba'in Nama Samaita Ala Kalbika Walam Tusami Ala Kal Bin Akhor Aku Pernah Bertanya Tentang Suatu Hal Kepada Nabi Lantas Beliau Menjawab Apabila Kamu Melepas Anjingmu Yang Terlatih Lalu Ia Membunuh Hewan Buruan Maka Makanlah Hewan Tersebut Dan apabila Anjing itu Memakannya Sesudah Membunuhnya Maka Janganlah Kamu Makan Sesungguhnya Anjing itu Menerekamnya Untuk Dirinya Sendiri Aku pun Bertanya Bagaimana Apabila Aku Melepas Anjingku Ternyata Aku Menemukan Anjing Lain Bersamanya Beliau Menjawab Jangan Kamu Makan Hewan Tangkapannya Sesungguhnya Kamu Membaca Basmalah Atas Anjingmu Saja Bukan Atas Anjing Yang Lain Ini Juga Dijadikan Menjadi Dalil Bagi Orang Orang Yang Menghukumi Air Yang Dijirat Oleh Anjing Itu Tidak Naji Seperti Hewan Yang Sudah Dipunuh Oleh Anjing Tidak Naji Jadi Hadis Ini Menceritakan Bahwa Ketika Berburu Dengan Anjing Lalu Anjing Menangkap Buruan Dan Tidak Memakan Buruan Tersebut Maka Itu Boleh Dimakan Atau Halal Tetapi Ketika Anjing Lalu Ketika Ada Anjing Berburu Kita Melepas Sekor Anjing Eh Ternyata Nanti Kita Menemukan Buruan Kita Bersama Anjing Anjing Yang Lain Maka Itu Juga Tidak Boleh Dimakan Kenapa Alasannya Karena Kita Tadi Sudah Membacakan Asma Allah Bersama Melepas Anjing Kita Bukan Anjing Yang Lain Mudah Mudah Bermanfaat Jangan Lupa Like Subscribe Channel Ini Rabbana Taqobal Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu Anla Ilaha Ilaha Anta Astag Suruka Wa Atubu Ilayik Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh